selamat menikmati dan ditemukan ini sebagian ada 1 juta aku dengan dukungan itu aku dengan dukungan itu aku dengan dukungan itu kamu 1 juta, berbalik itu kita terus bisa lari coba, coba jujur, tapi jatuh itu ya contohnya waaah samirin nih telepon meneh ngopo loh halo bos iyeh rewel meneh korang kerasa di jokohnya wawah sepenang seolah rewel meneh loh tidak ada kok ini klenos wah pantesan dahe langsung ngirit kedaraan rewel solusinya ya klenos iya mbak jona treman hahahahah konek 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 apa yang terjadi guys bersih sekali guys pembakaran sempurna konek 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 uh sih cuman dihapus pakai tangan saja sudah bersih apalagi pakai ini adalah pakai tisu nggak ada keraknya nggak ada kerak sama sekali motor buat koboy-koboyan ini guys motor koboy nggak koboy-koboy lagi ini tuh pakai Klinos ngajir lagi di ahas sudah 10 tahun sebagai mekanik sebagai service episode dan terakhir sebagai kepala mekanik di ahas saya akan review dua produk pembersi mesin dan penggemar BBM Klinos nih Klinos Oke pemirsa mesinnya setelah kita bongkar kita turunkan dari pangkanya atau sasisnya sekarang kita akan lihat keadaan dalam mesin atau durang bakarnya waktu itu yuk kita bongkar Hai nih karbonnya menumpuk disini dan disini yang bakat karbon nanti kita pasang karena ini baru pemakaian awal kita kasih dua kali lipat dari tegaran BBM di dalam mungkin sebanyak dua liter kita kasih berarti enam dua belas tetes motor setelah pemakaian Klinos untuk tarikan dia berubah ada perubahan yang cukup bagus yang sebelumnya tarikan motornya agak lemot sekarang dia tarikannya agak sepotan di gas pun terasa ringan tenaga yang dihasilkan pun cukup baik sebelumnya yang lebih pengaruh dan plusnya konsumsi BBM yang sebelumnya agak boros sekarang kirit dari sebelumnya setelah pemakaian Klinos ini cara kerja Klinos di ruang bakar dia membuat mengikis kerak-kerak kemarin waktu kita bongkar pertama dia masih penuh dengan kerak karbon sekarang dia ada mengikis yang ada di piston pakai Klinos ngajir lagi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kali ini live yang kedua di hari ini Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah anda yang sudah hadir siapa aja nih waduh udah banyak banget ternyata Cilacap oke hadir pertama ya saudaraku sekalian kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang Profit maker Sebagai mana julukan yang sering dilontarkan kepada saya karena saya sering kali ngomong tentang profit-profit-profit gitu ya Dan apa yang akan saya bawakan pada kali ini adalah Sebetulnya bisnis itu bukan modal yang diutamakan tetapi adalah profitnya gitu Sesuai dengan dengan apa yang yang kita yang ada di judulnya pada hari ini ya bahwa bisnis itu perlunya profit bukan modal gitu Karena banyak teman-teman yang masih berpendapat atau masih bingung gitu Mas bisa enggak kalau saya ini bisnis Terus ini udah mulai jalan Mas kalau saya utang bank gimana gitu Nah ini adalah pemahaman yang yang enggak logis kalau menurut saya Karena beda cara pandang ya beda cara pandang banyak sekali teman-teman yang berpendapat kalau bisnis itu modal dulu Terus kemudian nanti dua tahun baru balik modal Ya kalau saya enggak begitu gitu Kalau saya bisnis itu ya sekarang ini kita mulai ya Ya sekarang ini kita harus harusnya kita mendapatkan keuntungan gitu Langsung gitu loh ya langsung jual langsung dapat keuntungan Apalagi teman-teman yang masih merintis Anda enggak perlu modal dari bank maupun investor Nah mungkin bayangan bisnis saya dan bayangan bisnis Anda agak berbeda Jadi teman-teman ini seringkali bayangan bisnisnya adalah kalau bisnis harus buka toko Harus sewa ruko harus membeli peralatan-peralatan yang besar ya Nah beda dengan saya gitu Kalau saya bisnis ya yang penting kita bisa jual sesuatu dapat untung Digunakan untuk memutar bisnisnya sehingga menjadi semakin membesar ya Oke ini ada yang tanya lagi ya Mas Ali kapan ada BC ya jadi bisnis coaching itu belum kita adakan kembali Nanti insya Allah Desember ya mudah-mudahan Kalau longgar waktunya ya Oke jadi bisnis itu gimana sih mas Jadi bisnis itu kalau menurut saya yang penting satu Anda punya marketnya dulu Market ini gimana mas market ini gini gambaran saya adalah Anda punya enggak follower Atau Anda punya enggak komunitas Anda punya enggak kontak WA Atau apapun siapapun Yang penting pada saat Anda punya bisnis nanti Anda bisa promosikan ke dia Atau gambarannya begini Anda punya enggak sih Cara Atau tempat atau wadah Atau apapun ya Untuk memasarkan dagangan Anda gitu aja Paling gampang saya ilustrasikan adalah tukang cilok Tukang cilok nih gitu Nanti kita belajar dari tukang cilok Tukang cilok itu tahu ya sebelum PPKM sekolah buka itu di depan sekolah itu pasti ada tukang cilok Atau di depan minimarket itu ada tukang cilok Tukang cilok aja tahu gitu loh Kalau dia mau ciloknya laku Dia harus Mangkal di depan minimarket Depan sekolah Kenapa? Karena marketnya adalah orang-orang yang mengunjungi minimarket tersebut Atau para siswa di sekolah tersebut Atau gurunya Di depan kantor Orang-orang kantor tersebut Nah tukang cilok ini tahu Bahwa Kantor Itu ada orang-orang di situ dan itu market Tukang cilok tahu Nah Anda tahu enggak market Anda? Ini pertanyaan saya Yuk kita discuss aja Silahkan teman-teman jawab dulu di komen Anda tahu enggak market Anda? Market Anda itu siapa di mana? Apa aja? Tulis Tulis di komen Siapa potensial market Anda? Mereka ada di mana? Yang mana nanti kalau misalnya Anda mau Anda punya dagangan Anda bisa promosikan ke situ Boleh apapun kok Grup Whatsapp jual beli misalnya Grup Telegram jual beli Grup Facebook jual beli Itu ada market juga Ada market yang gratis Shopee Tokopedia Bukalapak Itu juga ada market di situ Jadi Abdurrahman bin Auf Pertama kali Di Madinah Yang dia ucapkan adalah Tunjukkan di mana pasarnya Itu kalimat Show me the market Kalau dingin Show me the market Itu populer sekali Dan Itu kalau dikaji itu Sangat luas sekali Maknanya Dan kisah beliau adalah pada saat itu Dari Mekah ke Madinah Hijrah Tidak membawa sepeserpun hartanya Ketika di Madinah ditawari Oleh seorang sahabat Separuh dari hartanya Jadi ada orang kaya di Madinah yang menawari Ingin memberikan separuh dari hartanya Tapi beliau menolak dengan baik Semoga Allah memberkai mu Tunjukkan saja Di mana pasarnya Gagak sekali ya Tunjukkan saja di mana pasarnya Ini menginspirasi saya Kenapa tunjukkan di mana pasarnya Neneng di pasarnya Kemudian tunjukkan ke pasar Itu pasarnya di sana Pertama kali yang beliau lakukan adalah Melihat dulu situasinya Dilihat situasinya Oh di pasar itu ada orang jualan Ada orang dagang Terus kemudian dilihat Apa yang bisa dilakukan Ya Abdurrahman bin Aw di pasar Tidak bawa apa-apa Cuman bawa dirinya saja Gitu Tidak bawa apapun Tidak bawa modal Cuman dirinya saja Kemudian disitu dilihat Ada Tukang ngelebur emas Ada orang ngelebur emas Ketika lihat ada orang Lebur emas disitu Memerlukan kayu Nah Kemudian didekatilah Si pelebur emas ini Kurang lebih seperti ini Pak Melebur emas ya Iya gitu Perlu kayu banyak ternyata Betul sekali Boleh gak Pak Kalau saya jual kayunya Loh kamu cari dimana Nah biasa itu Kayunya dapet dari mana Kalau ini Kayu saya dapet dari Sana gitu Sana ada Ada Banyak pohon Ranting-rantingnya itu Saya kumpulin Kemudian saya bawa kesini Dan Kemudian untuk ngelebur emas Sini Boleh gak Pak Kalau saya Bawa kayunya untuk bapak Dan bapak membeli kayu Nanti saya Oh boleh aja Malah saya bisa lebih ringan Akhirnya Pak Abdurrahman bin Auf Ketempat kayu-kayu tersebut Ketempat pohon-pohon tersebut Diambillah Ranting-rantingnya itu Dikumpulkan sama beliau Dan kemudian dijual Kepada Pelebur emas Kayunya gratis Dibawa Dijual kepada Pelebur emas Dan Dari situlah Awal karir Dari Abdurrahman bin Auf Ceritanya beberapa tahun Kemudian Abdurrahman bin Auf Menjadi salah satu Orang terkaya di Madinah Tanpa modal Mendengar cerita itu Saya berpikir Ya juga ya Kenapa juga kita ini Mau bisnis aja Rumit gitu loh Kita ini Mau bisnis rumit Kita udah keduluan Ilmu-ilmu yang rumit Di sekolah Di kampus Ngajarin Empat P Produk Place Promotion Price Ilmunya Philip Kotler Kemudian Kemudian Saya pelajari Terus Sopo Philip Kotler Ternyata Philip Kotler Ini penulis Buku yang Gak punya Bisnis Sudara Tapi Teorinya Digunakan Bisnis Di seluruh dunia Kok Bisnis Dan kemudian Kita mau Ngikut Ngikut Ya Nah Gimana perbandingannya Perbandingannya Gini loh Philip Kotler Satu Produk Pasti mikirnya Produk sih Produk Place Produk dulu Aku mau jualan apa Betapa banyak teman-teman Yang ngikut teori ini Dan kemudian Bingung Aku jualan apa Aku jualan apa Ya Jualan apa Yang laris ya Teorinya jadi banyak sekali Jualan apa Jualan apa Jualan apa Yang dibikir Produk 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 Beda sama Adul Rana bin Auf Produknya belakangan Yang penting Market dulu Datanglah dia ke pasar Ada kebutuhan apa Di situ Si tukang emas Butuh kayu Untuk lebur emasnya Apa yang dilakukan Cari kayu Produknya belakangan Tapi ke pasar dulu Beda sama Philip Kotler Produk dulu Kemudian Place Tempat strategis Pasti mahal Gitu loh Tempat strategis Pasti mahal Ya Tempatnya harus bagus Harus strategis Itu butuh duit Makanya kenapa Orang-orang sekarang Kalau bisnis itu Produknya ada Place-nya itu Sudah direncanakan dulu Dan disediakan Sehingga apa Butuh modal yang gede Sewa ruko berapa bos Sewa ruko 50 juta Setahun 100 juta 30 juta Paling murah Itu pun Terukonya Tidak karu-karuan 30 juta Paling Setahun Ya belum apa-apa Kita sudah sewa dulu Produknya disediakan Kita setok barang dulu Apalagi Promotion Ya Place Promotion Price Sudahlah ini Beban-beban semua Produk itu Produk itu beban Kemudian beli produk Besar itu Dalam jumlah besar itu Adalah beban Kemudian Place Sewa Beli Itu juga beban Promosi Suruh ngiklan Ngiklankan Pakai banner Branding Dan seterusnya Itu Beban juga Biaya semuanya Sudah gitu Price nya suruh Nurunin Price nya Harganya itu Kompetitif mungkin Kompetitifnya masih itu Murah-murahan Makanya banyak orang itu Sewa tempat strategis Stok produk Sebanyak mungkin Supaya dapat harga Lebih murah Kemudian promosi Sekejar mungkin Bayar Dan kemudian Harganya diturunkan Sebesar mungkin Dan kemudian Tahun depan Utangnya Diperbesar Sebesar mungkin Bener gitu Enggak kira-kira Jadi bisnis Kalau kita ngikut teori Yang Enggak relevan Dengan kondisi Anda Maka Bisnis Anda pun Tidak akan menjadi Relevan juga Nah Jadi saudaraku sekalian Terus kita harusnya Bagaimana mas Ya Kalau saya sih Anda boleh ya Mau pakai bisnis Mau pakai modal besar Mau pakai modal bank Atau investor Itu terserah Anda Itu hak Anda Tetapi Yang saya bagikan Pada Anda Tidak seperti itu Mau bisnis Ya bukan masalah modal bank Atau investor Atau apa Tapi kita mau bisnis Yang saya anot adalah Abdurrahman bin Auf Tunjukkan Dimana pasarnya Ketika di pasar Kita lihat kebutuhan Maka apa yang dibutuhkan Baru kita cari Dari situ Konsep bisnis tanpa modal Ketemu di pikiran saya Oh Ternyata begini Bisnis tanpa modal itu gini Lihat dulu marketnya Butuhnya apa Kemudian Kita baru eksekusi Nah Bagaimana supaya Anda bisa melakukan Supaya bisa menjadi profit maker So Sebetulnya modal itu Nomor sekian Gitu Menurut Apa yang dipraktekan Abdurrahman bin Auf Tapi kalau menurut Philip Kotler Modal itu nomor satu Ya Anda mau ngikut siapa Itu hak Anda Gitu Saya pun berat Mengikut siapa Ya Show me the market Penting banget itu Show me the market Tunjukkan dimana pasar Kemudian bolak-balik Saya ngomong pasar Pasar Dan bisnis itu Bukan butuh modal Bisnis itu bisa running Yang diperlukan adalah Profit yang diputar menjadi modal Supaya bisnis itu Bisa jangka panjang Kalau profitnya itu Bisa diputar menjadi modal Kemudian bisa mengembangkan Bisnis tersebut Maka bisnis tersebut Bisa menjadi jangka panjang Kalau konvensional Yang sudah banyak ini sekarang Yang sudah banyak terlanjur Terjadi adalah Modal gede Pakai tempat strategis Udah gitu Barangnya belum laku Terus kemudian Gimana gaji karyawan Pakai utang Modal utang bank Terus ya dipupuk Terus Jadi bisnis itu Disontek Sontek 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 Bisnis itu disontek Sontek 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 Terus menerus Bisnis disontek terus Emang Divaksin apa Sontek Terus Bisnis kaki yang disontek Itu bisnis Loro Gitu loh Bisnis yang sakit Makan disontek Sontek 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 Jadi Kalau Anda tahu Ada Kalau Anda punya bisnis Dan bisnis Anda merasa Bisnis saya perlu disontek Modal Mas Atli Loro Bisnismu Gitu Ojo disontek terus Tetapi Suruh olahraga Supaya Tidak sakit Sakit-sakitan Ya Oke Sekali lagi Apa yang saya Jalankan Bahkan sampai hari ini Itu Tidak seperti Philip Kotler Product Place Promotion Price Jadi kalau Anda tanya sama saya Mas Arli Produk apa yang bakalan rame Saya tidak tahu Caranya tahu ya Kita harus Melihat pasarnya Nah Pembahasan melihat pasarnya ini Kadang-kadang yang kita terjemahkan Di telinga orang awam ini Yang Agak sulit Ya Makanya pada kesempatan malam hari ini Cobalah Dimana pasarnya Itu coba akan saya Jabarkan untuk Anda Ya Supaya Anda tidak lagi Kesulitan untuk Mencari Marketnya Atau pasarnya Show me the market What is market Gitu ya Sekarang pertanyaannya itu What is market Ini ada nih Thanks Mas Arli Ini apa nih Oh Modal 400 ribu Berjalan 2 minggu Sekarang baru beberapa kali Alhamdulillah Ya Oke Sekarang Caranya Melihat Market Ya Melihat market itu gimana mas Jadi gini loh Apa sih Yang Anda pikirkan Kalau saya ngomong market Yuk jawab disini Apa yang Anda pikirkan Ketika saya ngomong market Market itu apa Coba Comment Apa yang Anda pikirin Kalau saya ngomong market itu Pikiran Anda apa sih Market 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 Dan market Sambil dijawab Sambil dijawab Tak seling iklan dulu Sambil dijawab ya Ditunggu ya Nah iklan Yang rodo lucu Eh Kok temenan Harap tukumotornya Sudah Barangnya Bunen Tapi tidak tukum Tidak Bucanya Tukum Ya Pak Babin Sudah tukumotor Kura Apik Wah Tapi Benjennya boros 100 Kalau motor Selawas Benjennya boros Banget Tenang Baik Masalahnya Aku ngangguk Klinos Menghemat Bahan bakar Memperpanjang Usia Oli Dan menghilang Ngekerak Di mesin Klinos Usia Benjen Bus Ki tanos Bunen Bucanya Barangnya Tengok Sekarang 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 Sampai Motor Irit Nganggu Klinos Layu Layu Ranggu Kelambi Motor Rorapayu Ya jumpa kembali Sudah dijawab market itu apa Market tempat kumpul banyak orang Ini ada jawabannya Tempat kumpul banyak orang Ada yang bilang market sama dengan Peluang Ada yang bilang market pasar Sesuai bidang bisnis di Minari Market adalah pembeli Oke sekarang Jawaban Kalau saya ngomong market Yang ada di pikiran saya adalah sama seperti Yang dipikirkan oleh Ade Putra Kurniawan Market adalah sekumpulan orang sebetulnya Market itu adalah sekumpulan orang Dimana sekumpulan orang yang mana Mereka Punya kebutuhan Ya sebetulnya kalau ada orang berkumpul Disitu pasti ada kebutuhan Dimana ada orang berkumpul disitu ada kebutuhan Ketika Anda lihat ya Orang yang sama nih Misalnya nih komunitas pecinta burung Misalnya Komunitas pecinta burung Apa kebutuhannya? Ketika ada sebuah grup Facebook Komunitas pecinta burung Apa kebutuhannya? Silahkan dijawab yuk Silahkan dijawab Ya market itu kerumunan Ya Komunitas pecinta burung Kebutuhannya apa? Silahkan jawab Tidak tungguin Pakan burung Kroto Oke Apalagi Ketika Anda melihat ada Apa namanya ini aja Ada kantor Gitu Ada kantor Dimana disitu kantor pemerintahan misalnya Pemkot Ada pemkot nih Disitu ada sekitar 400 karyawan Kebutuhannya apa? Yuk jawab Jawab Ketika ada pemkot Ya Banyak karyawan disitu Kebutuhannya apa? Yuk jawab Catering Yes ATK Makan Oke Ketika Anda melihat Nah ini mulai-mulai Cerdas sih Ya ngobrol sama saya itu jadi cerdas Nanti Dipancing-pancing terus Soalnya Ya ketika Anda melihat Sekolah SMP misalnya Disitu ada 800 murid Kebutuhannya apa? Apa lagi ini? Fotokopi Apa lagi? Bisa gitu loh Ya Anda bisa melihat market Ya gitu cara melihat market Jadi ketika Anda melihat sebuah kerumunan Pikirkan dulu pertama kali Apa kebutuhan mereka? Apa kebutuhan mereka? Ketika Anda melihat sebuah grup Facebook Gini aja deh Ketika di grup jual-beli Ada grup nih Grup Facebook jual-beli Apa kebutuhan mereka? Ada grup jual-beli Apa kebutuhan mereka? Banyak kebutuhan mereka Orang yang di grup jual-beli itu Banyak penjual Banyak penjualnya daripada pembeli Jadi saya sering menyarankan sih Kalau masuk ke grup jual-beli Tawarkan aja orang Untuk jadi agen produk Anda Ya karena di grup jual-beli itu Banyak penjual yang butuh duit Ya salah satunya begitu Oke ya Itulah gambaran saya Gambaran saya tentang market Jadi ketika kita ngomong Market Show me the market Gitu ya Jadi Kalau Anda Anda pengen bisa memperluas market Anda Perluaslah ide-ide Seperti itu tadi Itu namanya ide apa ya? Ide-ide tentang Apa namanya Tempat Atau mungkin wadah ya Atau kerumunan ya Apa saja sih Yang ada kerumunan Makanya kenapa Instagram itu Followernya digedein terus ya Saya punya Instagram Followernya tak gedein terus Youtube subscribernya Digedein terus Ya Apalagi Market gitu Di live streaming ini aja Saya jualan Gitu Saya jualan Kelinos Dari tadi tak iklanin Terus gitu Dan setiap kali Live streaming seperti ini Santai Kita cuma bagi ilmu Ya banyak sekali yang orang Yang mau jadi agen Nah Tak tanya nih Sama teman-teman Setelah saya Nyalain iklan-iklannya Kelinos tadi Siapa dari Anda Yang tertarik untuk Jadi agennya Kelinos Silahkan komen Oh ini nyata loh Gitu Silahkan komen saya Gitu Yang tertarik aja Jadi agennya Kelinos Tak tunjukin sama Anda Bahwa sebetulnya Market itu adalah Dimana ada kerumunan Maka disitu ada Kebutuhan Dimana ada kebutuhan Disitulah Ada Cuhan Dimana ada kerumunan Ada kebutuhan Ada kebutuhan Ada cuan Oke Oh itu langsung Oh saya 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 Oh ini Saya Tertarik nih Oh Berapa harga agen mas Oh Itu Tuh banyak banget Saya mau Saya Saya Udah mau jadi agen nih Iya kan Kenapa demikian Karena ini angka-angka yang Angka yang ada di Live streaming saya Ini ada 489 Tadi sampai 500 Yang gak tau ini Nyebar keberapa ribu ya Jadi ketika saya Iklankan Kelinos Ini fakta ya Jadi langsung live Anda juga tau ya Ketika ada Ada kerumunan Disitu ada market Pasti kalau kita Kita promosikan sesuatu Ya pasti ada yang tertarik lah Pasti ada yang tertarik Apalagi iklannya dikemas Demikian rupa Jadi Simple ya Saudara sekalian ya Simple sekali Gimana caranya Kita bisa Bisa Berbisnis Ya Kenali dulu Dimana market anda Sosial media Itu kalau anda Jadi agen Kelinos Sosmednya Selalu kita bimbing Selalu kita bimbing Jadi saya ada Rumusan 3 plus 1 Itu rumusan Untuk membesarkan sosmed Gitu Anda mau jualan Sosmednya gak rame Ya sulit jualan Tapi kalau anda jualan Sosmednya rame Ya semakin mudah Anda jualan Kelinos Jualan apapun Jualan buku Jualan apapun ya Itu bisa Lebih Lebih Apa istilah Lebih mudah Oke Dalam kesempatan ini juga Saya mau memperkenalkan Produk barunya Kelinos Mobil saya ini Timur Tahun 96 Untuk kata jamurnya Sangat banyak Dengan menggunakan Klinas anti jamur Sangat mantap Seperti baru Ini duktinya Klinas anti jamur Mantap Ini mobil saya Fortuner tahun 2010 Jamur kaca Hilang dengan Klinas Anti jamur kaca Oke Baik Jadi saudara sekalian Sebetulnya Kalau saya mau ngajarin sesuatu Kita gak perlu rumit-rumit ya Disini sudah saya tunjukkan Bahwa di live streaming ini pun Ada orang Berkrumun ya Mungkin ada ribuan Saya gak tahu Tapi ketika Dan ketika Kita tunjukkan Sebuah produk Sudah saya tunjukkan ya Ada teman-teman yang Saya mau jadi Agen Klinos Saya mau Sebetulnya mudah sekali Dan itu bisa Anda terapkan Dimanapun Jika Anda punya Sosial media Misalnya Instagram Facebook Pelajarilah bagaimana Caranya Supaya sosial media Anda ini Terus-menerus berkembang Jadi Jangan dipostingi Sesuatu yang bikin galau Jangan dipostingi Sesuatu yang bikin Perdebatan Sesuatu yang negatif Jangan Lebih baik ya Lebih baik Instagram Anda Facebook Anda Youtube Anda Itu digunakan Untuk sesuatu yang Positif-positif Supaya apa? Supaya Lebih mudah Supaya Anda lebih mudah Nanti untuk menjual sesuatu Seperti Instagram saya Facebook saya Itu saya gunakan Facebook pribadi Saya gunakan untuk jualan Dari dulu Sampai hari ini Jadi Cukup sederhana sekali Bagi teman-teman sekalian Yang pengen Memulai menjadi Profitmaker Cukup simple Yang pertama Perbesar dulu Jaringan market Anda Anda punya sosmed Dioptimalkan semuanya Kemudian mulai Jual sesuatu Lihat responnya Jangan Melulu kita Mencari produknya dulu Lihat dulu Responnya seperti apa Orang-orang ini Gedein dulu Sosial media Anda Kumpulin dulu Grup-grup Dimana Anda Bisa mulai jualan Pelajari juga Ilmu-ilmu Misalnya Facebook ads Google ads Di situ Sarana-sarana Yang cukup bagus Supaya Anda Bisa memperluas Market Anda Kalau market Anda Bisa luas Market Anda Bisa besar Maka Bisnis Anda pun Ikut besar Jadi bisnis itu Bukan butuh modal Tetapi Butuh profit Profit dari mana Market Market dari mana Ya dari Anda sendiri Bagaimana Sekarang ini Anda memulai Kalau Anda Tidak mulai-mulai Ya lama Tapi kalau Anda Hari ini sudah mulai Jualan sesuatu Oke aku jualan sesuatu Coba Coba lagi Coba lagi Perbesar market Anda Perbesar sosmed Anda Maka Seiring berjalannya Waktu Maka market Anda pun Akan membesar Dengan sendirinya Jangan lama-lama Langsung aja Apapun ini Apapun yang akan Anda Mulai-mulai saja Anda mau bisnis Cilok pulih Bisnis snack pulih Bisnis apapun aja Silahkan Mulai sekarang Perbesar market Anda Semakin lama Akan semakin besar Dan belajar terus Jangan berhenti Demikian Saya doakan Seperti biasa Semoga Allah SWT Senantiasa Memberikan Kita semua Rizki yang berkah Rizki yang melimpah Dan rizki yang Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada apa-apa Tuh Pak Amir Temu bayar hutang Nih Terus ya Kok bisa sih Saya punya hutang Mana-mana Uang bapak habis ya Kan aku ngasih terus Di bulan Nggak tahu cukai Itu uangnya Kemana Ada yang aneh Untuk makanan Pantesan Masalahnya ada di motor Kenapa ya motornya ya Menurut analisaku Bapak boros banget Menggunakan bahan bakar Jadi bagaimana ya Bapak harus menggunakan Klenos Klenos Produk penghemat BBM Dan juga pembersih mesin Cukup 1 botol Bisa menghemat 100 liter BBM Dapat membersihkan mesin Hemat bahan bakar 20% Hingga 40% Cukup 3 tetes Untuk 1 liter BBM Dan juga membuat oli 2 kali lebih tahan lama I wonder how I wonder why